Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku Disharekan langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih bersama dengan dokter U Toyo Lubiantoro SPJPVH Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading Masih membahas mengenai angioplasti koroner ya Dokter, di segmen kali ini, segmen terakhir Sebelum ke closing statement Ada satu pertanyaan lagi nih ya Yang pertanyaan dari email sekarang ya Yang menanti untuk dijawab juga ya Bagi pemirsa yang ingin bertanya via email Silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami Di dokterkuelsinta at yahoo.co.id Dengan format lengkap seperti di bawah ini Kalau tidak tertamu hari ini Nanti kita keep kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Kalau temanya sesuai Baik, ini pertanyaan dari Rudy Bekasi Dokter Dokter, apa benar pasien yang menjalani bypass Peluang harapan hidupnya itu lebih tinggi Bila dibandingkan dengan pasang stand Ayah saya baru saja di katheter Dan hasilnya ternyata penyumbatan di atas 70% Dokter, jantungnya menyarankan bypass Namun kami masih takut dengan resiko tindakan bypass Seperti resiko struk atau perdarahan Oke, menurut dokter bagaimana? Terima kasih Jadi mungkin apa keuntungan stand bila dibandingkan dengan bypass atau bahkan sebaliknya ini pertanyaan dari Mas Rudy nih Jadi tanggapannya bagaimana dokter bila dikaitkan ke materi kita hari ini? Oke, jadi tadi kalau kita angioplasty koroner itu kan kita sekarang dengan teknologi yang terus berkembang Alat-alat ditemukan Sehingga tadi kita sudah sebutkan bahwa sekarang hampir semua kasus Tidak selalu Ada kasus-kasus tertentu bahwa kita harus jujur Bypass lebih baik keunggulan Nah tapi yang pertama yang saya ingin terangkan kepada Rindan Pemirsa Bahwa harapan hidup orang bukan tergantung bypass, balon, stand bornya Oke, ini pertanyaan soal peluang harapan hidup ya? Itu kan teknik, jadi gini Tadi ada indikasi, kalau kita ada sumbatan yang serius signifikan berarti kan mengancam nyawa kita Kita harus buka Yaitu dibuka dengan caranya dua, gak bisa pakai obat Saya balon atau saya operasi bypass Nah ini juga banyak orang salah Kalau operasi bypass itu dipikir pembudara koron diganti Tidak Pemirsa Pembudara pelak gini Pelak itu akan selalu ada di tubuh kita seumur hidup Pelak stay forever di badan kita Ya kalau saya balon berarti kan saya buka pelaknya dipenyet ke dinding pembudara Bisa gak tersebut kembali? Bisa Nah makanya tadi pakai stand, stand lapis obat, dibor dan seterusnya lah Alat macem-macem Nah kalau operasi bypass itu bukan diganti, gak bisa bagaimana diambil pembudaranya Ditambahkan bypass, namanya bedah pintas koroner, kayak flyover Pembudara dari dada, dari tangan, dari paha, diambil Ditambah, ditarik, jadi ini pembudara koroner tersumbat Nah emangnya kalau setelah di bypass tumur hidup? Enggak Pasiennya masih merokok, diabetes gak terkontrol, hipertensi Tumbul pelak lagi di ujung bypass Ya bypassnya tidak berguna Makanya orang abis di bypass, ada yang 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun tersumbat kembali Dan Tuhan desain pembud di kaki, untuk di kaki, bukan untuk di dada Jadi rata-rata bypass itu 8-10 tahun yang dari vena pembud kaki itu sudah tersumbat Tapi tadi bisa juga 3 tahun, 5 tahun, kalau pasiennya hidupnya pola hidup gak baik kan dia tersumbat lagi di jump bypassnya Bisa serangan jantung Jadi teknologi bypass atau pasang stand itu adalah kan hanya dalam rangka mengatasi sumbatan itu Yang bersifat sementara, tergantung pola hidup si pasien Makin pola hidupnya tidak benar, resiko tersumbat akan muncul lagi di masa depan Dengan tending apapun Ya kan hidup gak kekal, kecuali yang di atas Ya benar-benar, tergantung dari si Nah, seseorang itu bisa serangan jantung fatal meninggal bukan tergantung teknologi bypass atau stand Tapi tergantung fungsi jantungnya Jadi kalau kita bicara soal jantung, kita bisa hidup 30-40-50 tahun Selama tidak serangan jantung mati beradak Nah, yang tentu kan adalah fungsinya tadi Kalau kita sudah gagal jantung, jantung bengkak Nah, umur kita akan menjadi lebih pendek Maka itu jangan sampai kita kena serangan jantung Kalau serangan jantung kan waktu ada golden period, 6 jam Yaitu, kalau lewat itu mau di balon, dipasang stand, di board, di operasi bypass Waktu itu rusak, nah itu yang membuat umur kita lebih pendek Nah, tetapi dengan kebajikan teknologi dengan balonisasi Betul, resiko bypass lebih besar Resiko pedarahan, infeksi, stroke, kalau ginjal terganggu, dan seterusnya Karena itu sekarang tindakan balonisasi atau angioplasti menjadi lebih pilihan 90% kasus adalah sekarang dilakukan dengan balonisasi Gak lagi dengan bypass Dan sangat tergantung dengan senternya Kalau senternya makin maju, alatnya makin canggih, punya bor, aifus, dan seterusnya Kasus bypass di senter-senter itu akan menjadi lebih sedikit Karena kelebihan daripada stand Kan lebih simpel Saya gak perlu bius, lewat tangan, lewat paha Lama perawatan jauh lebih singkat, hanya 1 maksimal 2 hari Ya kan, pemulihan juga lebih cepat Oke dokter, karena kan waktunya terbatas nih ternyata buat yang mungkin, aduh masih kurang detail gitu ya Pengen tahu dong lebih dalam lagi seputar info-info seputar jantung nih Dokter katanya ada seminar kandang waktu dekat ini, dimana nih? Nah jadi tadi kan topik kita bahasin tentang balonisasi atau engeoplasti Nah sekarang jadi bukan hanya soal sumbatan pelak di dalam pembuda koroner Nah jantung tadi kan kita juga banyak lain yang katup Jadi dulu-dulu itu katup itu harus dioperasi dengan bypass Ya bahas itu gak cuma pembuda koroner Nah katup-katup sekarang pun dengan teknologi katedrisasi intervensi bisa dilakukan Tanpa harus di, apa namanya, dengan operasi Nah ini waktu sangat singkat Nah kebetulan tanggal 20 Juli, kira-kira 3 minggu lagi Saya rumah sakit mengadakan seminar Ini waktu terlalu sempit Saya akan jelaskan lebih detail bagi yang ingin ikut di hotel Indonesia Kempinski ya Tanggal 20 Juli itu hari Sabtu pagi Catat tuh ya tanggalnya Saya akan lebih detail bicara soal itu akan ada gambar-gambar supaya lebih jelas Bagi siapapun yang ingin berminat lebih tahu gitu Baiklah, kalau closing statementnya dok singkat saja mengenai tema hari ini Ya, jadi angioplasty koroner ini apa namanya Sekarang kan menjadi pilihan Ya karena resiko yang lebih kecil Tetapi tentu ada resikonya Karena itu apapun tindakan kita Itu sebenarnya memerlukan persiapan yang baik Ya untuk kepada pasien Ya memang tentu persiapan antara orang ke orang itu adalah namanya tidak sama Jadi bukan hanya soal Nah seringkali yang jadi masalah kan kita selalu fokus hanya kepada pelaknya itu sendiri Ingat pemirsa dan rini yang kita mau selamatkan bukan pelak sumbatan Tetapi jantung itu sendiri secara keseluruhan Nah fungsi ini yang harus kita preserve Dan angioplasty koronan merupakan salah satu cara kita dokter Untuk menolong kesembuhan daripada jantung pasien itu sendiri Oke, baik dokter Terima kasih telah berbagi ilmunya disini ya dok Insya Allah membawa banyak manfaat Untuk orang banyak, sukses selalu untuk dokter uto ya Baiklah pemirsa Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat Terkata saya Rini Ayu Ningtias Beserta seluruh kru yang tugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton